Aku tidak menyangka kamu bakal senekat ini menyusulku kemari Kita kan udah janji bakal sih hidup semati Kasian cucu kita, anak-anak kita, mereka pasti sangat merasa kehilangan Alah, paling kangennya cuma dua hari saja Iya juga sih Lagian kalau saya hidup juga bakal nyusahin mereka Mereka ngomong gitu Apa mereka mesti ngomong jujur dulu, baru aku tahu Ngomong-ngomong, itu kok jadi gede banget sih, sampai turun begitu Ini, gak tau sih Padahal dulu gak gini-gini amat ya ukurannya Kok bisa sih? Mungkin di alam gaib gravitasinya beda kali ya Jangan-jangan kamu jenis wewe gombel kali Terus masalah gak sih itu? Ya gak ada, kan aku tetap cinta Dari alam dunia sampai alam gaib, kamu selalu the best Sekarang bayangin bagaimana bisa aku kehilanganmu Udah lah, gitu doang ditangisin Drama bener lu, heran gue Biarin aja dia meluapkan emosinya Nanti juga bakalan plong sendiri dia Gua kasihan sih, takutnya dia trauma sampai hari kiamat Lagian dia goblok juga Korban sih hidup semati Baru digomel dikit, entah apa-apa langsung dikasih Rugi bandar, say Kalau kejadian sama lu baru tahu rasa ya Peduli dikit susah amat sih Tereng woman kayak gue najis banget, bakal nangis-nangisin cowok Idih, sombong ya Sudah lah, bodo amat gue Setelah gue pikir-pikir, gue paham banget kenapa si Agus kempang banget move on dari dia Lu liat aja bodi istrinya si Agus Pasti mental-mental tuh si Agus Jessica, lu sengaja pengen si Milly denger ini dari lu Lu gak bisa ya memahami perasaan wanita lain Hei Milly, si Agus kayak gitu bentukannya lu tangisin Ini bukan masalah bentuknya kayak gimana Tapi bisa-bisanya mereka bener-bener sih hidup semati Jess, tolonglah sehatinnya secara lemah lembut biar si Milly gak makin down Ya ampun Suryani, dikasarin dong biar dia ingat sampai hari kiamat Dilembut-lembutin, udah jadi setan manja-manjaan Najis, kamu sabar Milly Iya Milly, kamu dikasih cobaan begini karena kamu kunti yang kuat Karena kamu pasti mampu menghadapinya Makanya jangan kuat dong Maksud lu? Kalau dia gak kuat berarti gak akan diuji begini Gitu doang mesti gue yang bantu mikir Lu itu bener-bener ya Nah emang bener kan gue Kalau kita punya masalah ada baiknya gak usah cerita-cerita sama dia Yang ada makin depresi kita Ya bagus gak usah cerita Beban kok dibagi-bagi Semasa hidup lu modelan orang kayak gimana sih Jess? Kok gini amat pas jadi setan? Ya kayak gini juga lah Pasti gak punya temen dia Sok tau banget lu ya Nur? Jangan kalian yang berantem dong Malah aku jadi gak enak gini Gue punya ide nih buat nyariin lu kunti laki Buat pelipur lara gitu Udah lupain si Agus Nah ini baru benar saran lu Kita parti-parti habis itu Bisa gak ya gue lupain Agus? Udah terlanjur banyak kenangan gue sama dia Lu setia atau goblok sih? Heran gue Untung aku cepat nyusul ke Maria Kalau gak kamu pasti bakal selingkuh sama si Milly itu Ya enggak lah Dia cuma masa lalu yang udah lama selesai Kamu gak perlu sekhawatir itu Dia muda dan cantik Gimana aku gak khawatir? Memang dia mau sama aku yang udah tua dan bau menyan gini? Dia juga bau menyan? Gak gitu Intinya kami gak bakalan cocok mau gimana pun juga Ini berdosa banget gak sih? Kita mau bikin orang mati kayak gini? Gak kita bikin mati sekarang Besok-besok juga bakalan mati sendiri Santai aja Ini yang mau kita kerjain yang ganteng atau enggak? Yang gimana Mil? Terserah deh Pokoknya cowok Ini kenapa kita harus matiin orang coba? Kan bisa gitu kita cari kunti laki yang memang udah lama jadi setan gitu Ya kan? Langkah banget Lagian mereka belum tentu mau juga sama lu Denger itu Mil Itu pengalaman si Jessica Gue itu hot ya Ya kali gak ada yang suka sama gue Tuh ada yang dateng Harusnya kita mati sejak dulu ya Biar kelihatan muda pas udah jadi setan gini Emang kenapa kalau tua? Ya biar cakep-cakep kelihatannya Gak penting itu Yang penting sekarang udah gak sakit pinggang Gak remating Gak rabun Gak osteoporosis Wah bener juga ya Kalian siapa? Mau ngapain? Kamu itu wewe gombel kan? Kenapa? Dilarang banget ya kunti laki dan wewe gombel berhubungan Bawa si wewe gombel tua ini